Intro Demi meningkatkan budaya membaca yang merupakan program nasional, Wali Kota Jayapura Ben Hortomi Bano didampingi Bunda Paut Kota Jayapura beserta Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura meloncing Gerakan Nasional Baca Buku atau Gernas Baku tingkat Kota Jayapura pada Rabu 2 Mei 2018 usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 yang berlangsung di lapangan upacara kantor Wali Kota. Bunda Paut Kota Jayapura Kristina L. Mano mengatakan dalam rangka Hardiknas 2018 bersama pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan launching Gernas Baku dengan harapan bahwa para orang tua yang memiliki anak yang berusia paut agar wajib membaca buku kepada anaknya. Dirinya mengakui untuk Kota Jayapura tingkat baca untuk anak-anak mulai berkurang. Untuk itu dengan launching ini, orang tua bisa membaca buku kepada anaknya baik yang ada di tingkat paut SD maupun SMP. Saya selaku Bunda Paut sangat berharap bahwa mari kepada orang tua yang masih mempunyai anak-anak usia paut itu kita rajin untuk membacakan buku untuk mereka karena khusus untuk Kota Jayapura menurut pengamatan saya anak-anak membaca buku ini semakin berkurang sehingga kita berharap dengan launching Gernas Baku hari ini bisa memperingatkan kembali kepada orang tua untuk rajin membacakan buku untuk anak-anaknya dan juga kepada anak-anak yang bersekolah di SD SMP karena dengan membaca buku otomatis juga membuka pengalaman bagi kita. Ditambahkan Bunda Paut Kota Jayapura Kristina Elmano saat ini dengan perkembangan teknologi yang ada bisa gampang mengakses judul buku serta buku yang gampang melalui Google tapi alangkah baiknya orang tua dapat membaca buku yang ada untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan membaca buku pada anak. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Fakrudin Pasolo mengatakan bahwa Gernas Baku adalah program pemerintah pusat yang didesiminasikan dengan pemerintah daerah untuk pendidikan dasar, yakni pada tingkat paut. Untuk Kota Jayapura sendiri dilaunching lebih awal dari agenda nasional yang akan dilaunching pada tanggal 5 Mei 2018 nanti. Memang benar sekarang kita dengan IT yang ada, perkembangan yang ada kita bisa saja dapatkan judul-judul buku dan bacaan di Google jika kita mau ya tetapi kita berharap bahwa dengan buku yang ada kita kembali lagi mengingat bahwa dengan gerakan nasional membaca buku ini kita mau mengingatkan kembali kepada para orang tua jangan menganggap remeh membacakan buku ataupun membacakan cerita apa saja kepada anak-anak kita sehingga dengan membacakan buku anak-anak kita bisa menimbulkan kecintaan mereka dengan membaca buku.